Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 akan memberikan penjelasan tentang kaedah jam dan pusatnya Oke, yang pertama perkenalkan nama saya Rifti Nurabibi dari Prodi Komunikasi Pengkhianat Islam Saya Maman Muhyiddin Zuli dari Prodi KPI Dan saya Zulfat Tusulihah dari Prodi BKI Saya Dian Dina dari Prodi BKI Oke, selanjutnya materi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya menjelaskan yang pertama tentang pengertian asa'ah Yaitu asa'ah berarti jam dalam bahasa Arab Asa'ah dan dalam penyebutannya bilangan untuk jam Hanya sampai 12 saja Karena di jam itu 1 sampai jam 12 Nggak ada jam 13 itu PIB Jadi tinggal yang membedakan hanyalah keterangan yang mengikuti di belakangnya Seperti 12 jam, jam 5 pagi sama jam 9 dan seterusnya Nanti kita simak video berikutnya Oke, di sebelah saya Selanjutnya saya akan menjelaskan hitungan dan kaidah dalam asa'ah Seberapa hitungan jam dalam bahasa Arab dan kaidah yang berkaitan dengannya Asa'atul Arab dan kaidah yang berkaitan dengannya Jam 1, Asa'atul Wahidah Jam 2, Asa'atul Zaniyah Jam 3, Asa'atul Zalizah Jam 4, Asa'atul Rabi'ah Jam 5, Asa'atul Khomisah Jam 6, Asa'atul Zadizah Jam 6, Asa'atul Zabi'ah Jam 7, Jam 6, Asa'atul Zadizah Jam 7, Asa'atul Zabi'ah Jam 8, Asa'atul Zaminah Jam 9, Asa'atul Tasi'ah Jadi, bilangan tadi berlaku untuk jam-jam yang pas saja Ada pun jika yang tidak tepat, maka akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya Untuk contoh yang nomor dua, yaitu jam lima lebih sepuluh menit Di sini ada kata yang harus digarisbawahi, yaitu lebih Kalau ada kata-kata lebih, dalam pengucapan jam itu ditambah iwa Berarti, asa'atul khomisah wa asro dako ik Bisa dimengerti ya, ditambah iwa Untuk contoh nomor tiga, yaitu jam lima lebih dua puluh menit Jadi, jam lima lebih dua puluh menit Harus ditambah iwa juga Asa'atul khomisah wa isro nada ki poh Mungkin itu dari saya cukup sekian Baik, di sini saya akan memberikan contoh tentang percakapan Tentang pembahasan kita Di sini saya akan memberikan contoh saya sendiri Dengan teman saya Saya bertanya kepada teman saya, Dina Mata tadhabu ilal maderosa Kapan kamu berangkat ke sekolah? Adhabu fi sabi'ah sobahan Saya berangkat jam tujuh pagi Dan kapan kamu pulang ke rumah? Saya pulang jam satu siang Kapan kamu belajar pelajaran? Apa di sekolah? Ad-rusu, ad-dinal islamiyah, wal-ulum, wal-riyadiyah, wal-fatorik, wal-zufrofiah Saya belajar agama islam Ipa, matematika, sejarah, dan geografi Itu tadi adalah contoh percakapan tentang Kaidah jam Sekian dari kami, dari kelompok empat Apabila ada kurang dan novenya Kami mohon maaf sebesar-besarnya Inasulatul Mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam komunikasi Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!